Oke, terima kasih. Pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah SWT sudah membukakan mata kita semua. Sehingga kejahatan yang selama ini dibungkus oleh Firly itu bisa terungkap. Kemudian yang kedua kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah berani menetapkan Firly sebagai tersangka. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikuti proses penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan Firly, Firly nyata-nyata menghambat proses pemeriksaan. Tiga kali mangkir. Ini adalah salah satu contoh, salah satu indikator bahwa Firly melakukan penghambatan terhadap pemeriksaan perkara ini. Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibanta, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau Kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Karena kalau hari ini atau kapan saja Firly tidak ditangkap, maka yang terjadi dia akan menghambat jalannya pemeriksaan ini. Atau bisa juga dia melarikan diri. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada pihak Kepolisian untuk segera mengeluarkan surat penangkapan kepada Firly agar supaya Firly segera dibawa ke Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Firly harus segera ditahan. Karena itulah mekanisme yang harus dilalui dan dijalankan oleh Firly. Dan yang keempat, sekali lagi bahwa momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK. Dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalam yang selama ini merusak maruah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Firly tidak akan mungkin bermain seorang diri. Oleh karena itulah, maka menjadi tugas PR Kepolisian untuk membongkar. Siapa-siapa saja yang terlibat selain Firly. Karena kita khawatir, jangan-jangan ada unsur komisioner lain yang juga terlibat di dalam kasus-kasus pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Oleh karena itulah, momentum ini menjadi momentum membersihkan KPK. Dan yang terakhir, otokritik saya terhadap Dewas, bahwa selama ini kita melihat Dewas tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan tidak bertanggung jawab? Semua kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi di KPK itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Dewas. Kenapa pelanggaran etik itu berulang-ulang di KPK? Karena Dewas tidak pernah memberikan sanksi yang maksimal, sehingga tidak ada deterrent efek bagi pegawai-pegawai KPK yang ada di dalam. Jadi kalau Dewas terus seperti ini, tidak bekerja maksimal, maka saya khawatir Firly hari ini ditangkap, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran etik berikutnya yang dilakukan oleh komisioner maupun pegawai KPK, kalau Dewas seperti sekarang ini. Oleh karena itu saya menghimbau teman-teman Dewas yang saya hormati, yang anggaplah senior kita, kalau memang kalian tidak mampu dan tidak berani menjatuhkan sanksi bagi pelanggar etik yang ada di KPK, silakan Anda legowo mengundurkan diri. Karena Anda sudah menghabiskan biaya negara yang begitu besar, gaji Anda begitu besar, gaji Anda begitu besar, tapi ternyata Anda tidak pernah melakukan dan menjaga maruah KPK. Kenapa Anda tidak pernah melakukan menjaga maruah KPK, itu terlihat dari kinerja Anda yang tidak pernah memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar etik. Siapa itu mudah saja dilihat, lili tidak diberikan sanksi, pulang melanggam begitu saja di rumahnya. Sehingga inilah yang membuat pelanggaran-pelanggaran etik terus terjadi di KPK karena tidak ada DTRDP. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja keras, menetapkan dan membongkar kasus PIRIT ini agar supaya masyarakat bisa melihat bahwa ternyata masih ada sebuah harapan. Harapan itu ada di mana? Di kepolisian. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi.